Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siapa di sini yang pernah disuruh guru KKR-nya untuk membawakan doa Baik itu doa penutup, pembuka, persembahan, ataupun doa yang lainnya Apakah teman-teman ada yang menolak? Atau langsung mau disuruh? Pertanyaan yang kedua Siapa di sini yang suka berbagi? Misalnya, dia punya dua buah jeruk Lalu dibagikan kepada temannya Ada pertanyaan yang ketiga Siapa di sini yang suka menolong? Atau bahkan sebaliknya Siapa di sini Yang tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya? Teman-teman, di sini saya punya contoh Tentang pohon-pohonan Yang pertama yaitu pohon pisang Seluruh bagian pohon pisang itu Bisa kita manfaatkan loh Contohnya Batang dan jantungnya bisa kita olah menjadi makanan Daunnya bisa kita gunakan sebagai pembungkus makanan Buahnya bisa kita nikmati secara langsung Ataupun bisa kita olah menjadi makanan Ataupun keripik Contoh yang kedua yaitu pohon mangga Seluruh pohon mangga bisa kita gunakan Misalnya, pohonnya bisa kita gunakan sebagai tempat bersandar Dan sebagai jempatan Daunnya yang lebat bisa kita gunakan sebagai tempat bertedur dari sinar matahari Samang-samang rantingnya bisa kita gunakan sebagai kayu bakar Dan buahnya bisa kita nikmati loh Nah teman-teman Pohon saja bisa menyadari bahwa banyak berkat di dalam dirinya Berkat-berkat itu tidak hanya tinggal di dalam dirinya Tetapi ia bagikan ke banyak orang Apalagi kita manusia Yang diciptakan segambar dengan Tuhan Seharusnya Ketika Tuhan sudah memberi berkat kepada kita Bahkan memilih kita menjadi berkat Tidak ada lagi keraguan dalam diri kita Tapi kita juga harus menjadi berkat Wari enda Kita ingatkan Tuhan Maka kita ngeluhi doni enda Guna jadi pasu-pasu mankelaksin terem Kita dilahirkan punya talenta Bakat Mungkin materi yang berlebih dan kasih sayang Saatnya kita bagikan ke banyak orang Jangan takut Walaupun kita masih kecil Kemana pun Dimana pun Dan kapan pun Kalau kita berbuat baik Pasti Tuhan akan menyayangi kita Dan selalu menyertai kita Karena aku Kamu Kita semua Dilahirkan untuk menjadi berkat Biarlah orang-orang bersuka cita Dan memuji nama Tuhan bersama dengan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Karena dimana pada hari ini Kau masih memberkati kami Ya Bapak pada hari ini Kami sudah siap mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu ini Bisa kami pakaikan Dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Bapak Ajarilah kami Supaya kami bisa berbagi Bisa menolong Sesama kami manusia Hanya inilah doa Anakmu yang kurang sempurna Kami panjatkan Melalui putramu yang kudus Amin Shalom teman-teman semua Selamat melayani Tuhan Dengan menjadi berkat Dadah